Indahnya berbagi dengan sesama inilah yang menjadi tema safari Ramadan KKSS Brau yang dilakukan di rutan kelas 2B. Seperti tahun-tahun sebelumnya ini merupakan yang ketiga kalinya buka bersama warga binaan rutan kelas 2B Tanjung Redep. Ratusan warga binaan mengikuti kegiatan tersebut yang ditempatkan di halaman tengah rutan. Tausia yang saat itu disampaikan Ustadz Haji Jamirudin untuk memberikan siraman rohani kepada warga binaan. Selain pengurus KKSS Brau dan Kepala Rutan serta warga binaan, ikatan wanita Sulawesi Selatan juga ambil bagian untuk hadir dalam kesempatan tersebut. Saat ditemui Kepala Rutan menyambut baik kegiatan buka puasa bersama KKSS Brau dan warga binaan, dirinya mengharapkan ini terus berkesinambungan di tahun-tahun mendatang. Ini acara silaturahim dan buka bersama antara perukuran keluarga Sulawesi Selatan dengan warga binaan masyarakatan rumah tanah negara-negara kelas 2B Tanjung Redep. Alhamdulillah ini sejak kabar pembinaan saya ini sudah dua kali dan insya Allah saya berharap ini akan terus berjalan dan berkesinambungan setiap tahun. Saya ucapkan terima kasih kepada KKSS yang sudah berniat baik untuk silaturahim dan buka bersama dengan warga binaan masyarakat kita. Saya berharap untuk kedepannya insya Allah akan selalu ada. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk sumbangan 200 Al-Quran-nya semoga berguna untuk harga binaan masyarakat kita yang mana saya berharap ada yang habis Al-Quran lah. Ini kegiatan safari Namadang KKSS yang kesikian kalinya diadakan di beberapa rumah dan Alhamdulillah sekarang ini kita adakan di rutan rumah tahanan Tanjung Redep. Kemudian dari beberapa dekade sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sudah kita laksanakan. Untuk sampai sekarang sudah tiga tahun kita laksanakan di rutan ini Alhamdulillah. Dan antusisme masyarakat yang datang baik dari warga kekses sendiri yang datang ke rutan maupun sambutan daripada kepala rutan sendiri sangat-sangat luar biaya satu. Mudah-mudahan dalam hal ini bisa mendorong ormas-ormas yang lain maupun pemerintah setempat dalam hal indah sosial untuk ikut handil juga dalam kegiatan ini berikutnya. Tim Liputan Provision melaporkan untuk ICTATV Tim Liputan Provision melaporkan untuk ICTATV